larva benih ikan guraminya Assalamualaikum selamat pagi teman-teman ini kita akan menebar larva larva benih ikan guraminya lagi ya di kolam sini kolam kecil ini kebetulan yang kemarin yang kita tebar 15 hari yang lalu sudah ini disini nih kondisinya habis ini kita lihat bersama kita buka asbestnya dan yang ini kita buka juga asbestnya kita akan menebar larva benih ikan guraminya lagi ini ini sama dengan yang kemarin ya teman-teman ini jumlah daripada larva yang kita tebar ini sekitar 2.200 ini teman-teman dan nanti umur 2 bulan ya kan kita akan mendapatkan untung 2 juta modalnya kalau 2.000 ini sekitar 200 ribu jadi 2 bulan bisa sampai 2 juta cara merawatnya cuman ditutup pakai asbest gini aja teman-teman cuman ditutup pakai asbest kemudian dikasih makan cacing sutra udah gitu aja sudah oke kita buka ya oke teman-teman ini sudah kita buka asbestnya dan air yang ada di kolam ini ini sudah kita tandon kurang lebih 5 hari ya teman-teman itu harus wajib ya kan untuk ditandon tujuannya agar supaya larva atau benih ikan gurame yang kita rawat itu enggak kenapa-kenapa lah yang penting intinya harus ditandon pokoknya terus ini teman-teman larva benih ikan gurame yang kita tebar 15 hari yang lalu yang sudah kita videokan ini ini ikannya sudah besar-besar teman-teman ini umur 15 hari ikannya sehat ikannya aman wuhh banyak ini teman-teman enggak kelihatan ya enggak begitu kelihatan ya awuhh ini teman-teman awuhh banyak sekali teman-teman ini sekitar dua ribu lima ratus tiga ribuan itu teman-teman jadi jumlah daripada yang kita tebar ini tapi kalau dilihat dari banyaknya benih ya kan ini sekitar tiga ribu tiga ribu keatas ini teman-teman biasanya tidak tahu lah nanti kita apa namanya kita videokan nanti kalau waktu panen gitu untuk cara merawatnya ini kita tutup menggunakan asbest ya kan enggak usah kita buka-buka sudah ini buktinya ya kan enggak kita buka-buka yang penting kita kasih makan yang yang sebelah di sebelah sini ya kan sama yang di sebelah sana gitu yang di tengah-tengah enggak dikasih ya kan karena yang tengah itu kan ketutup asbest semua jadi cuman kita kasih makan aja tahu-tahu ikannya sudah besar sendiri nih ini besar tahu-tahu ikannya sudah besar sendiri kita tinggal ngopi ya kan kita tinggal ngopi aja setiap harinya tahu-tahu ikannya besar sendiri semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau usaha ikan gurame jadi enggak perlu yang lebar yang luas kolamnya kalau misalkan enggak ada biaya jangan dipaksain jadi seadanya saja kalau misalkan lahan di samping rumah itu sempit sudah manfaatkan lahan yang sempit itu ini buktinya teman-teman ya kan kolam ini panjang 3 meter lebarnya cuman setengah meter ya kan ini 2 bulan kalau jumlah daripada larva benih ikan gurame nya ada 3000 saya mendapatkan untung 3 juta itu teman-teman cuman kolam kecil yang gini itu setiap 2 bulan makanya kita punya 2 kolam nuh sana jadi akhirnya setiap bulan panen ikan gurame panen ikan gurame itu kalau punya 2 kolam kalau punya 3 kolam bisa setiap hari nanti panen ikan gurame di kolam kecil seperti ini per seribu ekornya ya kan modalnya 100 ribu teman-teman kalau ada 3000 seperti ini berarti modalnya 300 ribu keuntungannya 3 juta teman-teman itu dalam waktu 2 bulan kita tempuh oke ya kita tebar yang disini kita tebar lagi dan untuk paralon pembuangannya sudah kita tutup dengan streaming ya kecil ya kan biar larva nggak kabur kalau ada hujan ya kan biar nggak kabur terus lagi ya teman-teman untuk pengisian air ini nggak usah dulu nggak usah dikasih air yang mengalir yang seperti ini nggak usah jadi yang di sebelah sini nggak usah dikasih air mengalir dulu sampai nanti makan pertama ketika nanti makan pertama diberikan cacing sutra baru nanti dikasih air yang mengalir oke teman-teman kita langsung tebar ya itu larva benih ikan guraminya oke teman-teman ini sudah kita kita taruh dalam kolam bagnya ya kan ini kondisi larvanya sehat ya kan tinggal kita menebarnya habis ini ini bagnya nggak cukup ya kita taruh ke dalam kolam karena kolamnya kecil tapi untungnya besar teman-teman semoga yang lagi nganggur pengangguran melihat video ini oke langsung kita tebar ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim yang yang si bahagian yang tinggal yang yang teruk oke teman-teman sudah kita tebar larva benih ikan guramenya dan kebetulan di tempat kita itu teman-teman nih semua ikan yang ada di tempat kita itu kita tutup menggunakan asbest tuh semuanya rapat tuh jadi kita tutup menggunakan asbest kita tinggal ngopi saja ikannya nggak kita rapat tahu-tahu besar sendiri kan ya tuh kita tutup menggunakan asbest semua oke kita lihat yang sebelah sini teman-teman oh itu kan ini umur 15 hari apuh mantap teman-teman mantap jo tuh 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 teman-teman cuman gini-gini doang teman-teman merawatnya tuh cuman gini-gini doang cuman ditutup menggunakan asbest udah ya kan yang penting kita punya persediaan cacing sutra nah ini nah teman-teman cacing sutra di tempat kita itu ya kan itu selalu kita tandon jadi selalu kita tandon cacing sutranya ya kan biar ketika kita berikan kepada benih ikan gurame kita cacing sutranya itu netral gitu teman-teman jadi enggak enggak was-was nanti biar nanti ikan gurame yang kita rawat ini biar tetap aman sampai terjual teman-teman jadi di tempat kita itu seperti ini yang di sebelah sini tuh size 10 size 12 ini teman-teman jadi ukurannya size 10 size 12 yang disini itu pun tetap kita tutup menggunakan asbest coba kita lihat habis ini ya nah ini teman-teman ini size 10 size 12 ini kita tutup menggunakan asbest jadi kelihatannya kita itu kayak enggak usaha gitu kayak enggak berbudidaya ikan soalnya hari-harinya itu ikannya itu selalu tertutup menggunakan asbest jadi cuman kita tinggal ngopi saja ya kan ikannya besar-besar sendiri oke ya teman-teman jadi seperti ini sudah untuk penebaran benih ikan guramenya di kolam kecil ya kan itu ikannya berenang tuh sudah teman-teman kelihatan ya tuh berenang tuh sudah jadi merawatnya cuman kita tutup menggunakan asbest semoga teman-teman yang lagi nggak punya pekerjaan yang lagi nganggur bisa terinspirasi dengan video ini ya kan kolamnya nggak perlu besar kolamnya kecil saja ya kan tapi hasilnya jutaan teman-teman terus yang ini ya kan kita update terus teman-teman biar teman-teman yang penasaran biar nanti bener-bener tahu oh iya ternyata bener-bener menghasilkan itu ngumpul dukanya disana wadet ini teman-teman wadet ini teman-teman wadet jadi meskipun kolam kecil seperti ini jangan diremehkan ya kan karena hasilnya jutaan teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ditutup menggunakan asbest lagi ya kan terus di bagian sisi sisi samping ya kan dikasih ruang udara sedikit jadi kalau kita memberi makan cacing sutra tinggal ngasihkan ke sebelah sininya enak gitu teman-teman jadi nggak usah buka asbest nah ini juga sama jadi kasih ruang udara sedikit ya kan biar kita ngasih makan memberi makan enak terus yang sebelah sini juga sama terus yang disebelah sini juga sama teman-teman oke ya teman-teman terima kasih sudah menonton ya kan semoga bermanfaat video ini assalamualaikum